Pake clear, 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 air sabun! Ini manusia-manusia kok jadi cengen begini? Pudek apa? Eh, eh, dia minta ini! Pernahkah Anda melihat adegan kocak di film Maju Kena Mundur Kena yang dibintangi Trio WarCop DKI, Dono Casino, dan Inro ini? Bapak-bapak yang disemprot alat pembersih kaca itu adalah Abah Us-Us Ia terkenal sebagai anggota grup lawak The Bodors bersama Yan Asmi dan Kang Kus Bernama asli Raden Ahmad Yusuf Ia dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada 13 Juni 1940 Sejak kecil, ia biasa dipanggil Us-Us Saat masih di bangku sekolah, ia menunjukkan bakat sebagai pelawak Berulang kali, ia tampil di acara-acara sekolahnya Ia sempat mencapai sarjana muda bidang hukum dari sebuah universitas di Bandung Sebuah koran minggu di Bandung mendorong bakatnya Us-Us pun kemudian lebih mengasah bakatnya itu sehingga namanya dikenal di Bandung sejak akhir 1957 Namun, bukan dari lawak pintu studio film mulai terbuka untuknya Akan tetapi, dari prestasinya memenangkan perlombaan sepatu roda Setelah itu Ia bermain dalam film juara sepatu roda pada 1958 sebagai pemeran pembantu Film ini dibintangi aktris cantik Gabby Mambo dan Indriati Iskak Sesudah itu Us-Us yang mulai dikenal sebagai pelawak muda berbakat Diajak bermain film Gembira Ria pada 1959 Film ini produksi Anum Pictures Hebatnya Ia langsung memegang peran utama Film yang menyuguhkan komedi dan lagu ini membuat nama Us-Us melambung Gembira Ria pula yang membuka jalannya menjadi pemain film Sukses film tersebut membuat Us-Us menjadi pemain tetap Anum Pictures Tawaran bermain film pun datang dari perusahaan film selain Anum Pictures Ia sempat diminati Golden Arrow dan harapan film Mei 1960 Us-Us dan Anum Pictures terlibat konflik Dalam sebuah kampanye peredaran film Gembira Ria di kota Semarang pada 13 dan 14 Mei 1960 Us-Us tak diikutkan padahal namanya ditonjolkan paling atas dalam publikasi pertunjukan Hal ini jelas membuat warga Semarang kecewa Pada konferensi pers tanggal 14 Mei 1960 produser Oi Tiang Cai memberi keterangan bahwa Anum Pictures tak berniat menipu warga Semarang Kegagalan membawa Us-Us di luar dugaan Ia mengatakan pada 3 Mei 1960 Us-Us telah menyanggupi kehadirannya namun sewaktu dijemput Us-Us tak ada di rumah Us-Us hanya meninggalkan surat bahwa mulai 1 Mei 1960 ia mengundurkan diri dan membatalkan kontrak dengan Anum Padahal kontrak dengan Anum sebenarnya berlaku setahun mulai 1 Desember 1959 hingga 1 Desember 1960 Dalam kontrak disebutkan gaji yang diterimanya sebulan sebesar 1.000 rupiah Untuk setiap film yang dimainkan ia mendapat honor 3.000 rupiah ditambah 100 rupiah sehari untuk uang saku selama di lokasi syuting Karena pembatalan sepihak itu Us-Us sempat diajukan ke pengadilan oleh Anum Selain gembira ria film-film komedi Us-Us hingga 1962 antara lain darah tinggi pada 1959 Berabe pada 1960 Karena Duster pada 1961 dan 7 Prajurit pada 1962 Di panggung lawak ia lihai menirukan suara beberapa penyanyi top seperti Elvis Presley dan Louis Armstrong Namun orang-orang menjulukinya sebagai Jerry Louis dari Indonesia Jerry Louis adalah seorang komedian aktor, penyanyi, produser film penulis latar dan sutradara film dari Amerika Serikat Ia dikenal karena humor slapsticknya di film televisi, panggung, dan radio Suatu hari pada 1960 seusai menghibur di seribu dari Solo ketika ditanya wartawan bahwa Us-Us meniru Jerry Louis ia tak membantah Us-Us mengakui hal itu Menurut Us-Us Peniruan itu adalah suatu jembatan saja bagi tujuan dan cita-citanya Sembari mempelajari segala macam jenis mimik dan corak komik Ia ingin mencari karakternya sendiri Di saat nama Jerry Louis meredup Us-Us tetap bertahan Adapun cita-citanya adalah agar dapat memainkan peranan tragi komedi yakni komedi yang bukan sekadar mendatangkan tawa tapi juga membawakan tangis Periode 1960-an Us-Us tampil sebagai pelawak muda di dunia film yang namanya Beken di samping Alwi Iskak dan Atmonadi kegiatannya di film diselingi dengan show yang banyak diadakan waktu itu Tahun 1970 hingga 1972 ia menjadi entertainment manager di Eldorado Club di Bandung Sejak 1972 Us-Us kembali muncul dalam layar lebar Di samping sebagai aktor ia pernah pula menulis cerita dan skenario yakni untuk film Permata Bunda pada 1974 dan Alibaba pada 1975 Pada 1970-an ia pun giat dalam pertunjukan pentas sebagai penyanyi atau pembawa acara Tahun 2020 ia meraih penghargaan Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung Us-Us meninggal dunia pada 8 Mei 2010 karena serangan jantung Terima kasih telah menonton!